mesin cold press mesin cold press ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengepress atau menekan penekanan dingin jadi penekanan awal supaya lapisan thinner fishback shortcore maupun longcore yang disusun jadi lapisan plywood ini benar-benar jadi lapisan yang solid jadi fungsinya ini untuk bikin gelnya lem supaya benar-benar menyatu untuk sementara waktu menyatu lapisannya saling mengikat nah ini yang ada di bagian cold press ini ada penampangnya seperti ini bosku jadi disini itu penampangnya mencukupi sekitar ukuran 130-150 kali 270 sampai antara kanan sama kiri ini ada tiangnya tiangnya simple ada tiangnya dua sana nah kemudian di atasnya ini juga ada papan penekan supaya tumpukan plywood yang ada itu ditekan sama bagian atasnya ini kemudian di di atasnya ini ini ada namanya piston pistonnya ada dua pistonnya kecil-kecil juga untuk kapasitas zoom industri pistonnya juga kecil ada dua macam dari atas sana ini itu ada hidrolik nanti waktu ada tumpukan disini ini akan menekan kemudian untuk sarana yang lainnya ada degrol ini degrol dilengkapi sama rantai conveyor untuk maju mundur tumpukan tumpukan supaya pas mengena di bidang bidang antara penampang sama panel pengepresnya diatur mulai dari sini ini masuk barang masuk dari sini kemudian setelah sampai disini dipaskan antara samping kanan samping kirinya gak boleh miring setelah setelah sesuai nanti ini akan turun tapi atasnya itu dikasih alas tumpukannya kasih alas bawah juga kasih alas dan dipres dengan waktu tertentu kita atur disini ini pengaturannya jadi ini ada setempat settingnya ini dimana disini ada untuk atur tekanan nah kemudian untuk mengatur waktu atau timernya ada jadi di mesin call press ini ada dua pengaturan yang kita atur itu tekanan besarnya kalau 4 x 8 itu biasanya kita pakai antara 9 sampai 10 kilo nah kemudian untuk waktunya kita gunakan di 35 sampai dengan 55 menit itu sudah nanti kondisinya setelah waktu yang ditentukan sama tekanan yang udah disetting ini nanti waktu keluar bisa bagus jadi untuk pre-bondingnya bisa bagus artinya pre-bondingnya bagus itu bisa saling lengket sementara waktu saling lengket supaya memudahkan untuk proses ke mesin hot press lewat yang dilapis finishback ini harus diseseningkan dulu atau di conditioning ya ini sekitar sekitar 3 sampai 5 menit ya di depannya mesin full press supaya supaya kena angin angin tinggal nge-press nah posisinya seperti ini kita conditioning dulu 3 sampai 5 menit baru di press untuk sisa-sisa feedbacknya yang panjang ini harus dirapikan karena nanti kalau gak dirapikan akan terjadi press mark ya ini terlipat nanti ada di permukaannya nah seperti ini bagian feedback yang lebih ini harus dirapikan ya ini supaya nanti tidak terjadi feedback terlipat ya mengena di permukaan akhirnya jadi press mark nah ini dirapikan ya rapikannya kebawah ya ditarik kebawah yang feedbacknya laser ini masih kurang rapi ini harus dirapikan supaya nanti sampah-sampahnya tidak lengket di permukaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati